Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Seorang buronan kasus pencurian uang tertangkap kamera pengawas saat nekat mencuri sepeda motor di siang bolong. Kemunculan seekor buaya sepanjang 4 meter di pinggir kanal panah kukang kota Makassar menghebohkan warga. Kekeringan di Kabupaten Maros terus meluas, krisis air bersih menghantui warga. Akibat dilanda kemarau panjang, kekeringan di Kabupaten Maros terus meluas dan menyebabkan warga dilanda krisis air bersih. Meski rumah booster sudah didirikan, warga masih merasa kekurangan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Meski air terlihat kotor dan berwarna, warga tetap mengisi jari ken dengan air dari sumur tada hujan ini. Pasalnya mereka tak memiliki banyak pilihan. Musim kemarau yang melanda sejak 3 bulan lalu, membuat kekeringan terjadi di desa Suli-Suli, Kelurahan Bontoa, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros. Warga pun terpaksa mengambil air dari sumur tada hujan yang tersisa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Meskipun pemerintah telah menyuplai bantuan air bersih dan membangun rumah booster, namun nyatanya masih banyak warga yang merasa kurang terlayani. Beberapa warga desa bahkan harus menunggu berhari-hari untuk mendapat pasokan bantuan air bersih tersebut. Biasa kita pakai mandi, Pak? Biasa. Berapa kali pernah dapat bantuan air, Pak? Tahu kita berapa. Tapi ada ibu berapa kali? Iya, ada yang berapa kali. Biasanya tidak sampai bulan delapan. Tidak sampai bulan delapan? Iya, sudah digali ini. Oh, sudah digali? Sudah. Iya, karena habis airnya jadi, Pak, jadi digali kembali? Digali kembali, anu, sikapator. Oh, digali sikapator. Dari data Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Maros, saat ini kekeringan terus meluas hingga di enam kecamatan. Di antaranya kecamatan Bontoa, kecamatan Lau, kecamatan Marusu, kecamatan Maros Baru, kecamatan Turikale, dan kecamatan Mandai. Untuk memenuhi kebutuhan air, warga hanya mengandalkan bantuan dari pemerintah setempat. Sebagian warga terpaksa membeli air seharga Rp120.000 hingga Rp150.000 yang hanya bisa digunakan warga selama tujuh hari. Warga berharap pemerintah dapat memberikan solusi jangka panjang untuk mengatasi krisis air bersih yang sudah menjadi problem mati ketahunan di Kabupaten Maros. Raisa Habu melaporkan dari Kabupaten Maros. Diduga tak netral, tiga orang aparatur sipil negara di lingkup pemerintah Provinsi Sulsel dilaporkan ke Bawaslu. Ketiga ASN ini terlihat mendukung salah satu paslon dengan menunjukkan alat peraga paslon. Tiga orang ASN ini diduga tengah mengampanyekan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Fatmawati Rusdi. Foto yang beredar di media sosial itu pun viral. Tidak hanya itu, ketiga orang yang diketahui merupakan aparatur sipil negara di lingkup badan pendapatan daerah pemerintah Provinsi Sulsel juga memamerkan dua jari sebagai tanda dari nomor urut paslon. Melihat hal tersebut, tim hukum dari paslon gubernur nomor urut satu, Dhani Pomanto Ashar Arsyad, langsung melaporkan dugaan ketidak netralan ketiga ASN itu ke Bawaslu Sulawesi. Tim hukum memberikan foto ketiga ASN tersebut sebagai bukti pelaporan. Itu juga kami melaporkan terkait mengenai adanya pemberian hadiah lewat melalui salah satu media sosial dari salah satu partai pengusung dan pasangan nomor 22. Kemudian kami melaporkan dengan adanya tanda gambar di situ yang kemudian seolah-olah mengarahkan bahwa dengan memilih ini kemudian kita mendapatkan imbalan. Jadi kami juga menemukan gambar ini kemudian di salah satu media sosial, maka kemudian ini juga kita laporkan ke Bawaslu Sulsel sebagai salah satu bentuk pelanggaran menurut kami, itu pelanggaran milu. Hingga kini pihak Bawaslu Sulsel masih melakukan pemeriksaan terkait dugaan ketidak netralan ketiga ASN ini. Jika terbukti melakukan pelanggaran, ketiga ASN ini bisa dikenakan sanksi tegas, salah satu sanksinya, yakni penurunan pangkat hingga pemberhentian tidak hormat sebagai pegawai negeri sipil. Andi Muhammad Sadi melaporkan dari Kota Makassar. Manfaatkan kanal yang sedang surut. Warga bersama TNI Polri di Kabupaten Bone menggelar aksi bersih-bersih kanal. Kegiatan bersih-bersih ini juga menyasar pasar guna memilih malisir perkembang biakan nyamuk demam berdarah di daerah tersebut. Bumpung air kanal sedang surut, waktunya bersih-bersih. Kegiatan ini dilakukan secara gotong-royong oleh warga setempat dan TNI Polri di aliran sungai Sambaloge, kecamatan Taneter, Riatang Barat, Kabupaten Bone. Pembersihan dilakukan mulai dari tangga menuju kanal, pinggir kanal, hingga pembersihan saluran air. Sampah plastik hingga pasir yang sering menghambat jalur air dibersihkan untuk menghindari potensi terjadinya banjir jika air sedang naik. Tak hanya pembersihan saluran air, aksi bersih-bersih yang digelar Senin pagi ini juga digelar di Pasar Sentral Lama untuk meminimalisir perkembang biakan nyamuk demam berdarah denggi. Kegiatan Bakti Sosial atau Bajabakti di Keluruan Macegi, kecamatan Taneter, Riatang, di seputaran Pasar Sentral. Di mana yang pertama tujuannya tentunya kita memupuk solidaritas dengan sesama aparat keamanan dalam hari ini Kodim, Denpom 14.1 Bune, Pores Bune, dan tentunya kita juga melibatkan masyarakat Kelurahan Macegi. Sebelumnya kanal aliran Sungai Sambaloge sering tersumbat ketika musim penghujan. Hal ini terkadang menyebabkan air meluap ke jalan hingga menggenangi Pasar Sentral Lama. Kegiatan bersih-bersih yang dilakukan setiap bulan ini juga sebagai wujud kedekatan TNI-Polri kepada masyarakat untuk menjaga lingkungan agar tetap bersih dan sehat. Andi Muhammad Sadi melaporkan dari Kabupaten Bune. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini atas nama rekan yang bertugas, saya Tabita Putri. Ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktifitas dan sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!